Pemirsa ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung mulai berangkat. Para calon jemaah haji ini tergabung di klotet 8 Jawa Barat dan merupakan klotet pertama yang berangkat dari wilayah Kabupaten Bandung. Ratusan calon jemaah haji klotet pertama Kabupaten Bandung diberangkatkan menuju embarkasi Jakarta-Bekasi. Pada musim haji tahun 2023 ini, di klotet pertama ini sebanyak 322 calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung dan ditambah 75 calon jemaah haji asal Bogor. Sebelum berangkat, para calon jemaah haji berkumpul di aula untuk dicek kesehatan dan diberi pengarahan. Dan rencananya akan dilepas langsung oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bandung serta pemerintah setempat. Menurut Kepala Kemenang Kabupaten Bandung, Abdul Rahim, para calon jemaah haji ini telah menunggu selama 10 tahun atau daftar pada tahun 2013 lalu untuk bisa berangkat haji pada tahun ini. Untuk klotet 1, insya Allah 332, kemudian kita berangkat semua dan perangkat itu akan berangkat semua. Kemudian untuk yang keadaan 3, 3 sesemuanya, namun ada beberapa jemaah yang sudah penama masalah yang lain terlansi ya, karena tidak akan berangkat, 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 tidak akan berangkat. Namun pada gampingnya itu juga semua permasalahan, yang beras bahwa itu kota 1, sampai keempat 8, jumlahnya ada berapa Pak? Seluruhnya itu kuota kita 2,571 dan keempatan 2,490, maka tidak akan berangkat, maka kebanyakan yang berangkat ya, harapannya itu adalah karena kita ada maklumun dan jemaah yang lainnya. Kalau semuanya berangkat. Untuk Kabupaten Bandung tercatat, ada sebanyak 2,571 calon jemaah haji yang terbagi menjadi 8 kloter. Sementara itu ada sebanyak 80 orang calon jemaah haji yang batal berangkat.